Israel dilaporkan dilanda kepanikan, ibas pendudukan Yahudi di utara disebut mulai runtuh. Diketahui hal itu, bisa saja terjadi lantaran Hisbollah masih gencar meluncurkan banyak serangan. Dikutip Darat Tribun News pada 18 April, kapal itu melansir laporan Kaberni yang mengutip pernyataan Menteri Kesejahteraan Sosial Israel, Yakov Margi. Dimana Yakov Margi meminta pemerintah pendudukan menyetujui rencana bantuan untuk permukiman di utara guna menyelamatkan wilayah tersebut dari kehancuran. Hal itu dilontarkan sang menteri saat bertemu dengan forum kepala otoritas penyelesaian garis konflik di utara pada Rabu 17 April 2024 kemarin. Pertemuan itu membahas kebutuhan kesejahteraan sosial pemukim Yahudi Israel di wilayah utara yang meningkat sejak pecahnya perang Gaza dan sejak Hisbollah melancarkan serangan setiap hari demi mendukung perjuangan Palestina. Sepatah informasi, pertemuan itu juga membahas perkuatan program bantuan dan rehabilitasi di utara. Mengenai program bantuan, Yakov Margi menekankan bahwa pemerintah Israel harus segera menyetujui rencana di utara tersebut demi menyelamatkan pemukim Yahudi mereka dari kehancuran dan keruntuhan total. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!